Mahfud MD, Ketua Komponas, sekaligus Semen Kopol Hukam menjabarkan penjelasan skenario kasus pembunuhan BD Novlian Shah, Yosua Otobara, talias Brigadir J pada Senin 22 Agustus. Hal itu diunggapkan Mahfud MD saat menghadiri rapat dengan pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Komnas HAM, Komponas, dan LPSK. Dalam penjelasannya, Komponas menyatakan dua sikap dalam menanggapi kasus yang menyeret nama ekskadif propampori Irjen Ferisambo ini. Mahfud MD menjelaskan skenario dalam kasus ini berubah dari pertama ke skenario kedua. Pada saat kasus diumumkan ke publik, pada 11 Juli lalu, Komponas langsung bergerak ke TKP dan ada penjelasan mengenai peristiwa baku tembak. Selanjutnya, Mahfud MD berpendapat bahwa kasus tersebut dinilai tidak masuk akal. Pasalnya ada beberapa fakta tidak jelas keterikatan antara sebab dan akibatnya. Hal ini dinilai sangat meragukan, namun Komponas masih berpegangan pada skenario yang pertama. Mahfud MD pun melihat isu-isu di luar berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Polri, sehingga Komponas dan Komnas HAM dinilai tidak sensitif terhadap isu di luar sudah disetir terkait skenario pembunuhan Brigadir J. Mahfud MD mengatakan Ferisambo sempat memanggil para petinggi Komponas dan Komnas HAM ketika berita mengeninggalnya Brigadir J dirilis. Bahkan salah seorang anggota Komponas, Pungki Indarto, sempat dipanggil oleh Irjen Ferisambo. Dalam penjelasan Mahfud MD, Irjen Ferisambo menangis kepada Pungki karena dirinya disolimi dan istrinya dilecehkan. Irjen Ferisambo juga mengaku akan menembak sendiri pelaku pelecehan seistrinya seandainya ada di TKP. Selanjutnya, Mahfud MD kembali menanyakan apakah ada yang turut dipanggil oleh Ferisambo. Komisioner Komnas HAM bidang penyelidikan dan pemantauan Muhammad Hairul Anam disebut juga turut hadir saat dipanggil oleh Ferisambo. Saat ditanya Mahfud MD, Ana menegaskan Komnas HAM tidak terpengaruh terhadap cerita yang disampaikan oleh Ferisambo. Selain itu, soal skenario penembakan oleh Irjen Ferisambo, Mahfud MD juga dicecar pertanyaan terkait motif pembunuhan Brigadir J. Mahfud MD beberapa waktu lalu memang sempat memberikan pernyataan mengenai motif pembunuhan tersebut. Yang menyebutkan motifnya hanya bisa didengar oleh orang dewasa. Dalam rapat, Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3, meminta Mahfud MD untuk menjelaskan hal tersebut. Mahfud MD kala itu dimintai keterangan oleh wartawan terkait motif pembunuhan. Awak media diminta untuk menunggu penjelasan dari pihak penyidik. Ketua Komunas ini menyebut sebelumnya juga muncul adanya skenario pelecehan seksual terhadap istri Ferisambo. Menurutnya, hal itulah yang menurutnya sensitif dan alasan penembakan tersebut hanya bisa didengar oleh orang-orang dewasa. Akan kami tampilkan tribunan sewancara keterangan dari Ketua Komunas, Mahfud MD. Ketika peristiwa ini diumumkan, tanggal 11, itu Kompolnas itu langsung bergerak. Saya sedang berada di Mekah, langsung bergerak ke TKP, dan Pak Bene di situ mendapat penjelasan. mendapat penjelasan bahwa ini terjadi tembak-menembak dan kemudian ada korban dan yang menembak Eliezer, berada Eliezer seorang ahli tembak dan korbannya Joshua tembak-menembak. Nah, Saudara, Kompolnas semula bergerak di situ. Tetapi waktu itu saya dari Mekah, dari Medina, tanggal 13, saya melayani wawancara dengan sebuah televisi, nampaknya itu tidak masuk akal yang diumumkan oleh Polri. Saya kira masih terekam di situ, saya bicara dari Medina lewat, kalau tidak salah CNN Indonesia atau AINUS gitu ya. itu tidak masuk akal, antara penjelasan dari fakta ke fakta, itu kaitan sebab-akibatnya itu tidak jelas. Kalau hukum pidana itu kan harus ada, kalau ini, 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 dan seterusnya. Ini tidak masuk akal, saya bilang. Sebab itu, itu sangat meragukan. Tetapi, dari TKP, Pak Bene Mamuto, dan kawan-kawan tetap berpegang pada senario itu. Nah, sesudah saya pulang, saya panggil melalui video conference. Semua anggota Kompolnas. Saya tanya, apa sebenarnya yang terjadi? Sinerionya tanggal 17 Juli itu masih senario pertama, bahwa terjadi tembak-menembak. Sementara sudah berada di luar. ini Kompolnas dan Kompolnas Samni kok sepertinya tidak sensitif terhadap suara dari luar. Saya panggil Pak Bene Mamuto bersama Bu Pungki berdua ke rumah saya. Itu tanggal 24. Saya panggil. Pak, gimana perkembangannya? Anda yakin nih? Ya Pak, itu dari lapangan. Kami dapat dari lapangan. Oke, penyelidikan lain apa? Ya belum, semuanya harus dari situ. Tidak boleh masuk, tidak boleh tanyain itu. Semuanya. Oke, saya bilang. Ini ada isu di luaran bahwa Kompolnas dan Komnas HAM Saya bilang Kompolnas HAM, maaf ya. Saya bilang ke Pak Bene maksud saya. Kompolnas dan Komnas HAM ini sudah disetir oleh sebuah senario, saya bilang. Katanya sudah ada yang dipanggil dan diarahkan, tuh jawab gitu. Nah, disitulah Bu Pungki lalu menjawab. Itu saya Pak. Itu saya yang dipanggil oleh Pak Ferdi Sambu. Terus, ya dia hanya nangis saja bilang. Mbak Pungki, saya ini didolimi, istri saya dilecehkan. Kalau saya di sana, saya tembak sendiri dia. Ini kata Mbak Pungki. Ini, kata Mbak Pungki. Lalu ada kata tembak sendiri. Oke, saya bilang. Terus siapa lagi? Saya bilang. Saya dengar dari, karena sidang DPR ya, saya buka aja. Saya dengar dari Kompolnas HAM juga. Siapa? Khairul Lanam katanya. Kemudian, izin. Pak Mahmud. Ya. Kompolnas. Pak Mahmud sebagai Menko atau Ketua Kompolnas, yang dalam hari ini bisa panggil Kompolnas HAM itu alasannya apa? Atau memang WWN yang tugas Bapak bisa panggil Kompolnas HAM berserta Kompolnas untuk itu? Onda, saya enggak pernah manggil, koordinasi aja seperti dikatakan oleh Pak Taufan, kita koordinasi terus. Nah, saya enggak manggil. Khairul Lanam itu telpon dulu. Lalu dia mau ketemu, menjelaskan. Saya kira kalau itunya enggak terlalu penting lah, koordinasi kita sudah berjalan terus. Koordinasi biasa? Koordinasi biasa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!